Apel peringatan hari jadi ke 65 tahun Provinsi Bali yang mengangkat tema Terus Melaju Dalam Bali Era Baru. Pada apel peringatan ini, Gubernur Bali, Wayan Koster menjadi Inspektur Upacara Hood Provinsi Bali. 14 Agustus 2023, Provinsi Bali resmi berumur 65 tahun. Pemaparan tentang hasil dan perkembangan dari tahun ke tahun pun disampaikan oleh Wayan Koster sebagai Gubernur Bali pada kesempatan ini. Pencapaian yang dilakukan selama kurang lebih 5 tahun kebelakang disampaikan oleh Gubernur asal gulaleng ini. Pada capaian-capaian yang disebutkan oleh Gubernur Bali, ada 5 bidang prioritas yaitu pendidikan, ketenaga kerjaan, pangan sandang papan, kesehatan, serta yang terakhir kepariwisataan menjadi hal yang paling utama dibangun oleh pemerintah Bali. Keberhasilan pembangunan pada sektor pertanian organik, kelautan dan perikanan, serta industri kelajiran rakyat lokal juga dilaksanakan. Pada sambutannya, Gubernur Bali berharap agar masyarakat ikut mendukung segala bentuk pembangunan yang dirancang dan dijalankan oleh Pemprov Bali agar dapat realisasikan dengan baik. Pembangunan Provinsi Bali disengarakan dengan visi Nangun Satketilok ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka melengah daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dilaksanakan secara konsisten, teguh pendirian, dan komitmen kuat. Visi ini adalah untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala sekala. Visi Nangun Satketilok ke Bali berbasis nilai-nilai kaipan lokal Satketi yakni penyucian dan pemulihaan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Hut Provinsi Bali yang ke-65 mengambil lokasi di lapangan Niti Mandala Renon 14 Agustus 2023. Kegiatan ini diikuti oleh partisipan dari berbagai unsur masyarakat yang ada di Pulau Dewata, Bali. Aris Yanipar, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Denpasar, Bali.